Akibat intensitas hujan yang tinggi, kawasan jalur wisata di desa Jambu Dipa, Kabupaten Bandung Barat, diterjang banjir. Sementara itu, korban banjir di Pantura Subang, Jawa Barat mulai mengungsi ke bawah jembatan layang jalur Pantura Pamanukan. Kawasan jalur wisata, tepatnya di Jalan Kolonil Masturi, desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, diterjang banjir. Setelah sebelumnya diguyur hujan deras hingga berjam-jam sejak minggu dini hari tadi. Tingginya banjir membuat sejumlah kendaraan roda dua yang berupaya menerobos mengalami mogok. Dampak banjir juga menyebabkan antrian panjang kendaraan, baik dari arah Cimahi menuju Lembang maupun arah sebaliknya. Menurut warga setempat, kawasan kampung Baruka ini kerap kali mengalami banjir setiap kali hujan deras turun. Selain tingginya curah hujan, juga disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya penyempitan saluran pendangkalan hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ke sungai. Setiap hujan besar pasti disini terlalu banjir. Dari mulai malam, dari malam hujan, curah hujan dari atas Lembang dari atas kan tinggi, jadi kesini tetap banjirnya kesini. Sementara itu, banjir yang merendam pemukiman warga di desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat semakin meluas. Hampir 300 rumah atau 350 lebih kepala keluarga terdampak akibat banjir tersebut. Akibatnya, puluhan warga desa Mulyasari mulai mengungsi ke bawah jembatan layang. Banjir diakibatkan meluapnya sungai Kalensema dan sungai Cigadung yang dekat dengan pemukiman warga. Intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Sabtu kemarin membuat kedua sungai tersebut meluap. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mengungsi, mulai dari selimut, makanan, hingga popok bayi sekali pakai. Dari Bandung Barat, Yuwon Wahyu, dan dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hernawan Juanda, Ainus melaporkan.